Hai semua, kali ini aku buat resep camilan sate kere dari tempe gembus Nah untuk bumbunya disini ada gula merah, ketumbar, bawang putih, bawang merah dan setengah butir kemiri Aku juga tambahkan cabai merah agar lebih pedas ya Apabila tidak suka pedas, untuk cabainya bisa di skip Kemudian aku haluskan dan aku tambahkan air Dan ini dia, tempe gembus yang satu bungkusnya hanya seribu rupiah Komen di bawah ya, di tempat teman-teman dan bunda-bunda semua masih boleh seribuan atau enggak Nah ini aku kupas terlebih dahulu, jadi untuk sate kere ini bisa untuk camilan atau pendamping lauk menu sehari-hari Ini diiris-iris disesuaikan dengan selera ya untuk bentuk dan besar kecilnya Selain dibuat menu sate kere, untuk tempe gembus ini juga biasanya tidak asing digoreng, dibuat menduan atau hanya di tepung beras Bisa juga ditumis dengan sayur lainnya atau dikuas seperti semur ataupun kuah kuning Nah setelah diiris, aku goreng terlebih dahulu agar lebih kecoklatan Dan tentunya tidak hancur apabila nanti direbus atau dibacem Ini menggorengnya tidak lama, jadi apabila sudah kecoklatan dan teksturnya sudah sedikit kering Bisa diangkat atau ditiriskan Nah seperti ini ya, matikan kompornya, terus diangkat dan ditiriskan Lanjut, siapkan wajan, masukkan bumbu yang dihaluskan tadi dengan ditambahkan air Langsung saja bumbu tambahannya, beri garam secukupnya Penyadap Lada bubuk Dan gula pasir Jadi tadi ada tambahan gula merah dan aku tambahkan gula pasir lagi ya Terus masukkan tempe gembusnya yang sudah digoreng Ini diaduk-aduk Dan beri kecap manis secukupnya Nah ini ratakan sampai rata dan bisa diicip selera ya Apabila rasa asin, pedas, manis disesuaikan dengan selera masing-masing Ini rasanya sudah pas dan tunggu hingga menyusut Nah sesekali ditumis atau diaduk seperti ini Hingga sampai menyusut Nah sampai menyusut seperti ini ya Dan bumbunya masih ada dan mengental Seperti ini Ini bisa jadi untuk olesan nanti apabila dipanggang atau dibakar Nah ini tunggu hingga dingin atau sudah tidak panas Dan ini sudah tidak panas Tinggal siapkan tusuk sate dan untuk olesan Nah tinggal ditusuk-tusuk ya Aku tusuk-tusuk jadi 4 seperti ini Kemudian aku bakar atau panggang di teflon Bisa juga diolesi ya Dari sisa bumbu tadi Ini sebentar saja Untuk manggang atau bakarnya Ini olesannya dari sisa bumbu tadi Nah sebentar saja Untuk bakarannya Dan siap disajikan Untuk pendamping laut dan camilan sehari-hari Terima kasih ya Sudah menonton videoku sampai akhir Semoga resepnya bermanfaat Dan jangan lupa komen di bawah Di like dan di subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya